PEMAIN CLUB LENS yaitu Facundo Medina, telah berterima kasih banyak kepada Lionel Messi seusai pertandingan menghadapi Paris Saint-Germain kemarin. PSG sendiri telah menjamu lens di kandang sendiri yaitu Parc des Princes, dalam lanjutan Liga Perancis Minggu 16 April 2023, dini hari waktu Indonesia bagian barat dalam laga itu, Les Parisien telah membawa kemenangan dengan skor 3-1. Untuk PSG, 3 gol di paru pertama lewat gol Kylian Mbappé, Vitor Ferreira, dan Lionel Messi, akan tetapi lawan terus berusaha, dan akhirnya, Lens berhasil memperkecil ketertinggalannya, di babak kedua via gol penalti, per Zemislou Frankowski. Dengan kemenangan ini, telah memperlebar jarak Paris Saint-Germain dengan klub Lens di klasemen sementara, Liga Perancis. Saat ini, PSG masih berada di puncak dengan terkumpul 72 poin, sementara itu, Lens sendiri tepat di bawahnya dengan 63 poin. Hebatnya, perjuangan Lens merangsak ke papan atas Liga Perancis ini, rupanya telah diapresiasi oleh bintang PSG sendiri, Lionel Messi. Hal itu telah terungkap dari perbincangan Facundo Medina dengan, La Pilga seusai pertandingan. Tersorot kamera, kedua pemain asal Argentina itu terlihat mengobrol, saat habis bertukar kaos, dari perbincangan itu, katanya, Medina telah berterima kasih kepada Messi, yang telah memberikan Argentina trofi juara Piala Dunia 2022 kemarin. Anda tahu seperti apa Leo, Lionel Messi, sebagai pribadi dan sebagai pemain. Itu tidak perlu dibicarakan lagi, kata Medina kepada ESPN. Saya mengucapkan selamat kepadanya, dan dengan tulus berterima kasih, atas Piala Dunia kemarin, dia, telah menyuruh saya untuk pertahankan perform, dan bahwa tim kami saat itu, akan melangkah jauh, ujarnya, soal perbincangan dengan, Lionel Messi itu. Dengan menangnya PSG saat menjamu Club Lens, saat itu, kini PSG masih memuncaki klasemen sementara Liga Perancis. Nah, setelah melihat video ini, bagaimana tanggapan kalian bro, soal apresiasi Messi kepada lawannya, coba kalian tuliskan di kolom komentar, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video yang berbeda, bye-bye.